Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 51. Sesudah itu Bukye mengambil kotak emas tempat penyimpanan kembang mutiara yang diberikan kepadanya oleh Tio Beng. Sesudah meneliti beberapa lama, ia berhasil mendapatkan lapisan rahasia dalam kotak itu dan pada lapisan itu terdapat koyo yang berwarna hitam. Berbeda dengan koyo racun, koyo sangat harum baunya. Tapi Bukye tak berani berlaku sembrono lagi. Ia menangkap seekor anjing, mematahkan satu kakinya dan kemudian mengobatinya dengan koyo itu. Pada keesokan harinya tulang yang patah sudah mulai menyambung. Berselang tiga hari, racun yang mengeram dalam tubuh Jilietai Giam dan Inli Heng sudah terusir semua dan Bukye mulai mengobati dengan Hek Giyok Toan Syok Bu. Kali ini tidak terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Koyo ini ternyata sangat mujarab. Kira-kira dua bulan kedua tangan Inli Heng sudah bisa bergerak. Tapi Jilietai Giam yang sudah lumpuh selama sepuluh tahun tidak bisa semibuh seperti sedia kala. Ia hanya bisa jalan perlahan-lahan dengan bantuan tongkat. Biar bagaimanapun jua, hal itu sudah merupakah perbaikan yang tidak diduga-duga. Karena harus mengobati kedua pamannya, Bukye terpaksa berdiam lama di Butong San. Sementara itu para Chiang Kiehue dari Ngorong Heng Kiehue sudah kembali dengan beruntun dan mereka membawa warta yang mengejutkan. Menurut mereka, rombongan dua Gobiye, Hwe Asan, Hong Tong dan Kunlun yang menyerang Bengkau di Sihek, belum pulang ke masing-masing tempatnya. Kalangan Keng Owu gempar. Orang-orang rimba persilatan percaya bahwa sesudah membasmi rombongan ke enam partai, Bengkau akan segera menyatroni dan merampas berbagai partai persilatan. Menghilangnya pendekta dua kuil Siaw Lim Siai telah menerbitkan gelombang yang belum pernah dialami dalam rimba persilatan. Masih untung para wakil pemimpin Ngorong Heng Kiehue membawa surat Tio Semhang dan mereka pun tak memperkenalkan diri sebagai anggota Bengkau. Kalau bukan begitu mereka mungkin tak pulang. Mereka selanjutnya menerangkan, bahwa pada waktu ini, berbagai partai, berbagai piau heng dan kelompok-kelompok perampok, baik yang di gunung maupun di air, semua siap sedia dan sangat waspada sebab mereka khawatir Bengkau akan menyerang dengan tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, Intian Cheng dan In Yoong yang pulang ke markas besar Pah Bie Kiehue sesudah Jiee Tai Giam dan Ing Li Heng mendapat obat juga sudah kembali di Butong San. Mereka melaporkan bahwa dalam Pah Bie Kiehue sudah dibuat perubahan-perubahan dan seluruh pasukan sekarang berada di bawah Bengkau. Di samping itu mereka pun memberitahukan bahwa jago-jago rimba persilatan di daerah Tenggara sudah mulai bergerak dan membentuk pasukan-pasukan rakyat untuk menggulingkan pemerintah penjajah. Pada waktu itu tentara Goan masih sangat kuat dan dengan cepat mereka menumpas pasukan-pasukan rakyat. Di samping kekuatan pemerintah Goan, perlawanan rakyat itu pun mempunyai kelemahan, ialah mereka bergerak dengan sendiri-sendiri, satu sama lain tidak mengadakan hubungan atau perserikatan, sehingga dengan mudah mereka dapat dibasmi. Malam itu di ruangan belakang Tio Sem Hang mengadakan perjamuan chia chai untuk Intian Cheng dan putranya. Selagi makan minum Intian Cheng menceritakan sebab-musabab dari kekalahan pemberontakan rakyat. Dalam setiap pergerakan anggota-anggota Bengkau dan Pahbie Kie, dahulu Pahbie Kie Kau selalu mengambil bagian dan banyak diantaranya telah ditangkap atau dibinasakan oleh tentara Goan. Menurut pandangan hati rakyat sekarang sudah berubah dan waktu ini adalah waktunya mengusir Tatkou dan merampas pulang tanah air kita. Kata Yos Yau. Selama hidup mendiang Yo Kau Ju itu selalu memikiri persoalan ini, hanya sayang karena bermusuhan dengan berbagai partai persilatan, maka selama kurang lebih seratus tahun agama kita tidak bisa bergandengan tangan dengan orang-orang gagah di seluruh negeri untuk mengusir kaum penjajah. Atas berkah Tuhan sekarang, Tio Kau Ju memegang tampuk pimpinan. Permusuhan kita dengan berbagai partai sudah mulai berkurang. Kini tibalah waktunya untuk kita bersatu padu dalam melawan musuh. Yos Yos Yau. Selain, Tio Chin Jin yang berada di gunung ini sudah pasti takkan mengetahuinya. Kata si Sembrono. Maka itu kesaksian Tio Chin Jin tak bisa diterima sebagai bukti yang kuat. Ciu Tian. Bentak Tiat Kuan Tu Jin. Di hadapan Tio Chin Jin dan Kau Ju tak dapat kau bicara yang gila-gila. Disemprot begitu, Ciu Tian tak berani membuka mulut lagi. Apa yang dikatakan Ciu Heng bukan tidak beralasan sama sekali. Selafeng Eng Chiok. Menurut pikiran Pin Cheng sebaiknya kita segera mengadakan sebuah perhimpunan antara pemimpin Beng Kau. Dalam perhimpunan kita mengumumkan keinginan Tio Kau Chu untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai partai. Disamping itu, dalam pertemuan tersebut, kita pun dapat menyelidiki di mana adanya rombongan Song Tai Hiap, Biat Kotsu Tai dan lain-lain. Menyelidiki di mana adanya Song Tai Hiap bukan pekerjaan sukar. Kata Ciu Tian. Bahkan mudah sekali, kita tidak usah mengeluarkan tenaga. Beberapa orang lantas saja menanya dengan bernafsu. Bagaimana? Lekas katakan. Mengapa kau tak siang-siang memberitahukan kami? Dengan paras muka berseri-seri si Smirono mencegup cawanya dan kemudian berkata dengan suara nyaring. Anak kunci berada dalam tangan Tio Kau Chu sendiri. Asal Tio Kau Chu mau membuka mulut, menanyakan Tio Kau Nio, segala apa akan menjadi terang. Aku merasa pasti, bahwa tidak dibunuh mereka pasti ditawan oleh Nona tersebut. Selama dua bulan lebih, Wiat Siao, Pengeng Giok dan Swee Poetek pernah turun gunung untuk menyelidiki jejak Tio Beng yang sesudah membuat perjanjian dengan Bukiai sesudah menghilang tanpa bekas. Bukan saja Nona itu, tapi orang duanya pun yang berjumlah tak sedikit tak ketahuan kemana perginya. Para pemimpin Beng Kau hanya bisa menduga-duga bahwa Nona Tio mempunyai hubungan dengan Kaisar Goan. Di samping itu tak terdapat lain penerangan. Maka itulah, mendengar jawaban Ciutian, beberapa orang lantas saja mengejek dan mengatakan bahwa pikiran si Smirono hanya omong kosong belaka. Meskipun tahu, bahwa Nona Tio merupakan sumber keterangan. Tapi yang menjadi soal, kemana mereka harus mencari Nona yang licik itu? Ciutian tertawa. Orang-orang seperti kalian tentu saja takkan bisa mencari Nona itu. Katanya. Tapi kau cu kita tak usah mencarinya. Kau cu kita masih hutang tiga pekerjaan yang belum dikerjakan. Apa kalian kira Nona yang lihai akan membebaskan hutang dengan begitu saja? Huhu. Dia sangat cantik dan ayu. Tapi aku setiap kali kuingat namanya, badanku sudah bergemataran. Semua orang tertawa, tapi mereka mengakui bahwa pendapat kawan itu memang sebuah kenyataan. Bukie menghela nafas. Aku mengharap supaya lekas-lekas menyebutkan tiga permintaannya, supaya aku segera bisa membereskan hutang. Katanya. Siang malam aku selalu memikiri, permintaan apa yang akan diajukan olehnya. Feng Tai Su, tadi kau mengusulkan supaya agama kita mengadakan sebuah perhimpunan besar antara para pemimpin. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju. Kata Yosiao. Tapi di mana kita harus mengadakan perhimpunan tersebut? Sesudah memikir beberapa saat, Bukie berkata. Dalam menduduki kursi sebagai wakil kau cu, aku sering sekali ingat dua orang yang telah melepas budi besar terhadapku. Yang satu tiap Kho Ie Sian Oung Ceng Gu Sian Seng. Sungguh menyesal, orang tua itu telah binasa di tangan Kim Hoa Popo. Yang satu lagi, Sian Gia Chien Toko yang sekarang tak diketahui di mana adanya. Sebagai peringatan untuk kedua tuan penolong itu, kalau bisa, ku ingin perhimpunan kita diadakan di Oung Tiap Kok di Huai Pak. Bagus dua. Teriak Ciu Tian sambil menepuk dua tangan. Dahulu Kian Sia Pout Kiu setiap hari bertengkar dengan aku. Sebagai manusia dia boleh juga. Melihat kebinasaan dia tak sudi menolong dan akhirnya dia sendiri binasa tanpa ditolong orang. Tapi biar bagaimanapun jua, Ciu Tian mau memberi hormat dengan berlutut di depan kuburannya. Persetujuan dicapai dengan suara bulat. Kurang lebih tiga bulan lagi, pada Peswee Tiong Ciu, tanggal 15 bulan 8 menurut penanggalan Imlek, yaitu Pesta Pertengahan Musim Rontok. Bengkau akan mengadakan perhimpunan besar antara para pemimpinnya di seluruh negeri. Pada keesokan paginya, sejumlah petugas dari Ngo Heng Kiai dan Peswee Kiai turun gunung untuk menyampaikan perintah kau cu kepada para pemimpin Bengkau. Segenap para pemimpin Bengkau, yang berkedudukan Heng Kho ke atas, harus sudah berada di Ong Kiap Kho pada sebelum Pah Gwa Ecap Gho guna bertemu dengan kau cu baru, dan merundingkan hal-hal penting mengenai agama mereka. Sebab masih ada waktu tiga bulan dan juga sebab khawatir Jelietai Giam dan Ingli Heng Kumat lagi penyakitnya, maka Bukie tidak berani lantas meninggalkan Butong San. Sambil merawat kedua pamannya, dalam waktu-waktu luang, ia selalu meminta penjelasan-penjelasan mengenai Tai Kekun dari kakek gurunya. Sementara itu, Wia It Siau, Feng Eng Giok, Sue E Po Itek dan yang lain-lain terus berkelana di berbagai tempat untuk menyelidiki tempat sembunyinya Tio Beng. Atas perintah kau cu, dengan apa boleh buat Yo Siau berdiam terus di Butong San mengingat perbuatannya terhadap Kie Siau Hu, ia selalu merasa malu terhadap Ping Li Heng dan tidak berani sering-sering bertemu Muka. Saban hari, ia kebanyakan menutup diri di dalam kamar dan membaca buku. Tanpa urusan yang sangat penting, ia tak pernah keluar dari kamar itu. Pada suatu lohor buku, Ye datang di kamar Yo Siau untuk merundingkan soal-soal yang mau dibicarakan dalam perhimpunan besar. Sebagai seorang muda yang mendadak memikul beban sangat berat, ia sering merasa khawatir kalau-kalau ia tidak dapat menunaikan tugasnya itu. Yo Siau adalah orang satu-satunya yang paham akan seluk-beluk di Bengkau. Maka itulah ia meminta Yo Siau untuk mengawaninya di Butong San supaya setiap waktu ia bisa minta pikirannya. Sesudah bicara beberapa lama, buku Ye menjemput sejilid buku yang terletak di meja. Di kulit buku tertulis huruf-huruf yang berbunyi masuknya Bengkau ke Tiongkok. Dan di sebelah bawah dalam huruf-huruf kecil tertulis disusun oleh T.E. Kokong Bengkau Suyo Siau. Buk Ye menghela nafas. Yo Chosu. Katanya. Kau seorang bun buco Ancai dan merupakan tiang dari agama kita. Terima kasih atas pujianmu kau cu. Jawabnya sambil membungku. Buk Ye membalik-balik lembaran buku itu yang mencatat sejarah Bengkau. Menurut catatan itu, Bengkau masuk ke Tiongtau, Tanah Tengah atau Tiongkok, pada tahun Yancai ke-1 dari bucek tian dari kerajaan Tong yaitu pada waktu seorang Iran menghadap ratu dan menyerahkan Sam Chongkeng kitab pelajaran Bengkau. Mulai waktu itu orang Tionghoa mempelajari kitab tersebut. Tahun Tai Lai ketiga, Kerajaan Tong, bulan 6 tanggal 29 di Lok Yang Tiangan diberdirikan sebuah kuil Bengkau yang diberi nama Tai Inkong Beng Siye, belakangan kuil-kuil seperti itu juga diberdirikan di Tai Goan, Keng Ciu, Yang Ciu, Ang Ciu, Waciu dan lain-lain kota penting. Pada tahun Wee Chiang ketiga, Kaisar mengeluarkan perintah untuk membinasakan anggota-anggota Bengkau semenjak itu pengaruh dan tenaga agama tersebut sangat berkurang. Karena dilarang, Bengkau menjadi semacam agama rahasia yang selalu diuber-uber dan ditindas oleh pembesar-pembesar negeri. Nama Bengkau yang asli adalah Monikau, belakangan orang menukar perkataan Mo, dari Moni, menjadi Mo, yang berarti Iblis, sehingga akhirnya agama itu dieje sebagai Mo Kau, atau agama Iblis. Membaca sampai di situ, Bukie menghela nafas panjang. Yo Chosu, katanya, tujuan agama kita ialah menyingkirkan kejahatan dan menjalankan kebaikan. Pada hakikatnya agama yang kita pelajari itu, tidak banyak berbeda dengan Hut Kau dan Chu Kau. Mengapa sedari zaman Tong sampai sekarang agama kita selalu ditindas? Hut bertujuan untuk menyelamatkan makhluk. Jawabnya. Tapi pendeta dua Hut Kau adalah orang-orang beradat yang tak mau campur tangan dalam urusan dunia. Chu Kau pun demikian. Di lain pihak, agama kita bergerak di antara rakyat jelata dan mengambil bagian dalam segala suka dan dukanya. Penganut dua agama kita selalu membantu orang-orang yang mendapat kesukaran. Ada kalanya, pembesar yang rakus menindas rakyat. Terhadap pembesar-pembesar semacam itu agama kita pun tak segan-segan untuk memberi perlawanan, sehingga sebagai akibatnya, kita sering mesti kebentrok dengan kalangan pembesar. Bukiei Manggut duakan kepalanya. Kalau begitu, agama kita baru benar dua bisa menjadi makmur, manakala Kaisar dan pembesar-pembesar negeri waktu sekarang ini sudah tidak mau menindas rakyat dan jagoan dua serta hartawan-hartawan berpengaruh menghentikan segala tindakan yang sewenang-wenang. Katanya, kau cuu benar. Teriak Yosyao sambil menepuk meja. Itulah tujuan agama kita, negeri yang adil dan damai. Bukiei Manggut manggutkan kepalanya. Yol Chosu, apa bisa kita mengalami zaman itu? Tanyanya, atas berkah Tuhan, semoga kita akan mengalami zaman yang diidam-idamkan itu. Jawabnya, sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula. Biarpun ditindas, sampai kini masih berdiri. Pada kerajaan Lemsong, Sung Selatan, tahun Xiaohin keempat, seorang pembesar bernama Ong Kye Cheng telah membereskan laporan mengenai urusan agama kita kepada Kaisar. Jika mau, kau cuu boleh membaca laporan itu. Seriaya berkata begitu, ia membalik lembaran yang mencatat laporan itu mengangsurkan kepada Bukiei. Bukiei segera membaca laporan itu berbunyi sebagai berikut. Di Chiat Keng dan Keng Ou terdapat kebiasaan Chiat Chai, tidak makan makanan berjiwa, mengabdi kepada iblis. Sebelum zaman Fui Lab, larangan masih longgar dan jumlah orang yang mengabdi kepada iblis tidak begitu besar. Sesudah zaman Fui Lab, larangan semakin diperkeras, tapi jumlah iblis jadi makin besar. Hamba dengar, sepak terjang kawanan iblis adalah sebagai berikut. Dalam setiap kampungan, satu dua orang yang lebih licik dan cerdik menjadi kepala iblis. Mereka mencatat si dan nama dua penduduk yang kemudian dipersatukan ke dalam persekutuan iblis. Seorang pengikut iblis tidak makan makanan berjiwa. Kalau dia mendapat urusan atau kesukaran, maka kawan-kawan sekutunya akan membantu, baik dengan uang, maupun dengan tenaga atau jiwa. Pada hakikatnya, tidak makan daging berarti mengiri tongkos dan dengan hidup pirit, seseorang gampang merasa puas. Saling bantu-membantu antara kawan-kawan berarti saling mencintai dan saling mencintai berarti setiap pekerjaan mudah diselesaikan dengan jalan gotong royong. Pui Lab yang disebutkan dalam buku itu adalah salah seorang kawcu Bengkau yang memberontak terhadap kerajaan Song di Ciatkeng Timur. Ia dikalahkan dan belakangan dibinasakan. Membaca sampai di situ, Bukie berkata. Biarpun Ong Kie Ceng memusuhi Bengkau, tapi ia mengakui bahwa penganut-penganut agama kita hidup pirit dan sederhana dan saling menyintai. Sebab berkata begitu ia membaca pula. Sepanjang pengetahuan hamba mendiang kaisar pun selalu menganjurkan rakyat untuk saling mencintai dan bantu-membantu. Hidup sederhana dan irit memang merupakan kebiasaan yang baik dari zaman dahulu. Hanya sayang banyak pembesar tidak bisa hidup sederhana sehingga pemimpin-pemimpin iblis bisa mendapat kesempatan untuk menghasut rakyat dan menerima pujian rakyat untuk persekutuan mereka. Rakyat banyak yang bodoh. Mereka menganggap bahwa jika mereka menuruti perkataan iblis dan mengabdi kepada iblis, mereka bisa mendapat keputusan dan segala rupa pekerjaan bisa diselesaikan dengan gotong royong. Dengan demikian mereka percaya segala apa yang dikatakan oleh pemimpin dua iblis dan dengan berlomba dua mereka masuk ke dalam persekutuan iblis. Itulah sebabnya, mengapa larangan makin diperkeras, kemajuan mereka makin sukar dibendung. Bukie menengok kepada Yosiao dan berkata sambil tertawa. Yosiao Su, Ong Kye Cheng seorang jujur. Dia kata larangan makin diperkeras, kemajuan mereka makin sukar dibendung. Inilah pengakuan bahwa agama kita dicintai rakyat. Apa boleh ku pinjam buku ini? Adalah kewajibanku untuk mempelajari usaha-usaha dan nasihat-nasihat para pemimpin kita yang sudah almarhum. Tentu saja boleh. Jawabnya, aku justru ingin minta petunjuk kau ku. Sambil memegang buku itu Bukie berkata pula. Jil Sam Supeh dan Inliok Syok sudah boleh dikatakan sembuh. Besok kita berangkat ke Ong Tiap Kok. Di samping itu ada suatu hal yang ku inginkan menanyakan pikiran Yocosu. Hal ini mengenai adik Poet Hwiye. Yosiao menduga Bukie melamar puterinya jadi girang sekali. Jiwa Poet Hwiye telah ditolong kau cu. Katanya. Kami berdua ayah dan anak ingin sekali membalas budi yang sangat besar itu. Perintah apapun jiwa yang kau cu mau berikan aku pasti akan menurut dengan girang hati. Bukie lantas saja menceritakan pengakuan Poet Hwiye pada hari itu. Yosiao kaget tak kepalang dan untuk beberapa saat ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata. Bahwa anakku dicintai Inliok Hiap adalah kejadian yang sangat menggirangkan. Kata ia akhirnya. Tapi usia mereka berbeda terlampau jauh dan angkatan mereka pun tidak bersamaan. Berkata sampai di situ ia tidak dapat meneruskan perkataannya. Usia Inliok Syok belum cukup 40. Ia sedang gagah duanya. Biarpun benar adik Poet Hwiye memanggilnya dengan sebutan Syok Syok, Paman, mereka tidak mempunyai hubungan dalam perguruan. Mereka saling mencintai dengan setulus hati. Manakala pernikahan ini bisa terjadi, maka ganjelan yang dahulu lantas bisa disinkirkan. Menurut pendapatku inilah kejadian yang sungguh-sungguh boleh dibuat girang. Yosiao seorang yang sangat terbuka. Sebab perbuatan terhadap Kiai Xiaohu, ia selalu merasa malu untuk bertemu Muka dengan Inliheng. Sekarang mendengar perkataan Bu Kiai di dalam hati ia mengakui, bahwa pernikahan itu bukan saja menebus dosa, tapi juga bisa menghilangkan segala ganjelan antara Bengkau dan Bu Tongpei. Memikir begitu ia lantas saja menyoja dan berkata, bahwa Kau Chu sudah sudi campur tangan untuk membereskan soal ini merupakan bukti bahwa Kau Chu sangat menyayangi kami. Untuk itu semua, terlebih dahulu aku mengaturkan banyak terima kasih. Malamnya Bu Kiai mengumumkan kabar girang itu. Semua orang turut bersyukur dan mereka mengaturkan selamat kepada Inliheng. Poet Huyai sendiri tidak berani menemui orang dan bersembunyi di dalam kamarnya. Tio Sem Hang dan Cie Tai Giam yang merasa kaget dan heran, belakangan turut bergirang. Waktu ditanya tentang tanggal pernikahannya, Inliheng menjawab, Sesudah Toa Suko dan yang lain-lain pulang barulah kita menetapkan tanggal itu. Pada keesokan harinya, bersama Yo Xiao dan In Tian Cheng, In Ya Ong, Tiat Kuan To Jin, Chiu Tian, Xiao Xiao dan yang lain-lain, Bu Kiai mohon berpamitan dengan Tio Sem Hang dan kedua pamannya untuk berangkat ke Hoi Pak. Poet Huyai tidak mengikut sebab ia masih perlu merawat Inliheng. Dalam perjalanan itu rombongan Bu Kiai menyaksikan penderitaan rakyat yang sangat hebat. Daerah sepanjang pantai biasanya daerah yang kaya. Tapi apa yang dilihat mereka hanyalah ladang-ladang yakne kosong kering dan kelaparan yang merajalela di mana-mana. Dengan ringkas dapat dikatakan, bahwa kemiskinan rakyat sudah sampai pada puncaknya. Bu Kiai dan kawan-kawannya merasa sangat berduka, tapi mereka pun tahu, bahwa dengan adanya penderitaan itu kekuasaan Mongol di Tiongkok pasti tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Sekarang saja, orang-orang gagah di seluruh negeri sudah mulai bangkit untuk mengusir kaum penjajah itu. Pada suatu hari mereka tiba di KP Kiai yang terletak tak jauh dari Outiapkok. Selagi enak berjalan, sekonyong dua mereka mendengar teriakan-teriakan dan belakangan ternyata bahwa teriakan itu keluar dari dua pasukan yang sedang bertempur. Bu Kiai dan kawan-duanya segera membedal kuda dan sesudah melewati sebuah hutan, mereka melihat kira-kira seribu serdadu Mongol sedang mengepung sebuah tangsi yang diatasnya berkibar bendera bengkau. Tangsi itu dipertahankan oleh anak buah yang berjumlah kecil yang perlahan-lahan mereka tak dapat mempertahankan diri lagi. Tapi biarpun dihujani anak panah, mereka tetap tidak mau menyerah. Tentara Goan berteriak-teriak. Pemberontak mau kau. Lekas menakluk kalau menakluk, kalian mendapat ampun. Apa kamu mau mampus semua? Untuk beberapa saat, rombongan Bu Kiai memperhatikan jalannya pertempuran. Kau cu, apa kita sudah boleh menerjang musuh? Tanya Koutian. Baiklah. Jawabnya. Lebih dahulu singkirkan pemimpin-pemimpin pasukan itu. Di lain saat, Yuxiao, In Tian Cheng, In Yaong, Tiat Kanto Jin dan Ciu Tian sudah menerjang musuh. Dua orang Tahu Tio lantas saja roboh. Sesaat kemudian, Cian Hu Tio yang memimpin pasukan dibinasakan In Yaong. Karena kehilangan pemimpin, tentara Goan lantas saja kalut. Di lain pihak, melihat datangnya bala bantuan, orang-orang yang membela tangsi bersorak-sorai. Pintu tangsi terbuka dan seorang pria yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata tombak menerjang keluar. Dalam sekejap ia sudah merobohkan sejumlah serdadu Goan. Setiap kali tombak orang itu berkelebat, seorang serdadu Goan terjungkal. Melihat begitu, tentara Goan menjadi jari. Mereka lari serabutan untuk menyingkirkan diri dari orang itu yang gagah dan angker bagaikan malaikat. Para pemimpin Bengkau dalam rombongan Bukie merasa kagum dan memuji orang gagah itu. Tapi yang paling bergirang adalah Bukie sendiri karena ia sudah mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Siang Gye Chun yang selalu diingatnya Siang dan Malam. Hanya karena masih mesti bertempur, ia tak bisa segera menghampiri tuan penolong itu. Sebab digencet dari depan dan belakang, tentara Goan mendapat kerusakan besar. Kurang lebih 500 orang mati dan luka-luka. Sisanya tidak berani berperang terus dan lalu melarikan diri. Sesudah musuh kabur, sambil tertawa terbahak-bahak Siang Gye Chun berseru. Saudara-saudara dari manakah yang sudah memberi bantuan? Siang Gye Chun mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Siang to aku. Teriak Bukie. Aduh. Siang Malam Siao Tei memikiri to aku. Ia berlari-lari dan memegang tangan kakak itu erat-erat. Siang Gye Chun memberi hormat dengan membungkuk. Saudara kau cu. Katanya dengan suara gemetar. Aku menjadi kakakmu dan juga menjadi orang sebawahanmu. Tak dapat aku mengatakan, betapa besar rasa girangku. Ternyata Siang Gye Chun memegang tugas He E Koa dalam Kiai Bukie. Pertempuran hebat di Kong Bengteng yang berakhir dengan diangkatnya Bukie sebagai kau cu sudah diketahuinya dari Bun Cong Cong Chiang Kiai Su Kiai Bukie. Sudah beberapa hari, dengan sejumlah anggota Kiai Bukie, ia berkemah di situ untuk menunggu kedatangan Bukie. Apa mau, sepasukan tentara Goan menyerang. Karena musuh berjumlah lebih besar, ia berlagak kalah dan memancing musuh untuk dibasmi. Di luar dugaan rombongan Bukie muncul pada saat yang tepat dan ia segera menerjang keluar. Dalam bengkau, ia berkedudukan rendah sebagai orang bawahan, ia lantas memberi hormat Yosiao, Intian Cheng dan yang lain-lain. Melihat kegagahannya dan mengingat bahwa saudara angkat kau cu para pemimpin bengkau itu memperlakukannya sebagai sahabat yang sederajat. Xiang Giacun segera memerintahkan orang menyediakan makanan untuk menjamu para tamunya. Selagi makan minum, ia menceritakan keadaan dan apa yang dilakukannya di daerah itu. Selama beberapa tahun, daerah Huaylem dan Huaypa, sebelah selatan dan utara sungai Huayho, mengalami kekeringan, sehingga rakyat sangat menderita. Karena terpaksa, ia mengumpulkan saudara-saudara bengkau dan melakukan pekerjaan tanpa modal. Tapi dalam pekerjaan itu ia hanya merampok milik hartawan jahat atau pembesar rakus dan jika ada kelebihan, kelebihan itu selalu digunakan untuk menolong rakyat. Beberapa kali tentara Goan coba menyerang tangsi mereka tapi selalu dapat dipukul mundur. Sesudah menginap semalaman, pada keesokan paginya, bersama pasukan Xiang Giacun rombongan Bukie meneruskan perjalanan. Mereka menganggap bahwa sesudah mengalami kekalahan, selama 2-3 bulan tentara Goan pasti tak akan berani menyerang lagi. Beberapa hari kemudian mereka tiba di luar Rung Tiap Kok. Mendengar kedatangan Kau Chu para anggota bengkau yang sudah tiba lebih dahulu lantas saja keluar menyambut. Ternyata barisan Kiai Bukie sudah membangun rumah-rumah kecil untuk tempat meneduhnya para orang gagah. Wierit Xiao, Pengeng Giok dan Swee Poetek pun sudah berada di situ dan mereka segera menemui Bukie. Sesudah berkenalan dengan semua orang, Bukie segera memerintahkan disediakan barang sembahyang dan lalu menyembayangi suami istri Yau Cheng Gu dan Kiai Xiao Hao. Mengingat kejadian dahulu bukan main rasa terharunya. Mimpi pun tak pernah mimpi bahwa hari ini ia bisa kembali seorang Kau Chu dari satu agama yang sangat besar pengaruhnya pada zaman itu. Tiga hari kemudian tibalah harian Tiong Chiu. Di tengah-tengah lapangan Ong Tiap Kok yang luas didirikan sebuah panggung tinggi dan di depan panggung dinyalakan api kunbun, yang sangat besar. Sesudah semua pemimpin Bengkau berkumpul, Bukie segera naik ke atas panggung dan dengan suara lantang mengumumkan bahwa Bengkau sudah menghentikan permusuhan dengan berbagai partai persilatan di wilayah Tiong Goan dan bahwa sekarang Bengkau berusaha dengan sekuat tenaga utnu mengusir penjajah Goan dari tanah air. Sesudah itu, ia membaca peraturan-peraturan agama yang bertujuan untuk menyingkirkan penjahat dan menolong sesama manusia yang memerlukan pertolongan. Pengumuman itu disambut oleh sorak-sorai gegap gempita. Dalam suasanari yang gembira dan dengan semangat bergelora para Hyoko dan yang lain-lain memasang Hyo dan bersumpah untuk mentaati pesan Kau Chu. Hari itu dian berkobar-kobar, wangi Hyo dapat diendus di seluruh selat. Sesudah terpecah belah begitu lama, Bengkau sekarang bersatu kembali. Semua orang mengakui bahwa di dalam Bengkau belum pernah tercapai persatuan yang sedemikian kokoh dan diantaranya banyak yang mengucurkan air matu kegirangan. Sesudah itu Bukie membuat lain pengumuman yang berbunyi sebagai berikut. Menurut kebiasaan agama kita, kita semua tidak makan makanan yang asalnya berjiwa. Tapi dalam menghadapi kelaparan, manusia harus makan apapun juga yang bisa dimakan. Apapula hari ini kita harus bertekad untuk melakukan satu pekerjaan besar, yaitu mengusir Tatkyo, orang Mongol, dari tanah air kita. Kalau kita tetap tidak makan makanan berjiwa, maka tenaga atau semangat kita akan berkurang dan kita sukar untuk menunaikan tugas-tugas yang berat itu. Maka itulah, mulai dari sekarang, kami mulai menghapuskan peraturan yang melarang anggota-anggota makan makanan berjiwa dan minum arak. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, kita harus mementingkan urusan besar. Soal makan adalah soal remeh yang bisa diubah sesuai dengan keadaan. Malam itu, di bawah sinar rembulan, beberapa ribu pemimpin Bengkau makan minum sepuas hati dan pesta baru berakhir setelah terang tanah. Sesudah mengasuh sampai kira-kira tengah hari, Bukie bangun dan mandi. Baru saja dia selesai berpakaian, seorang anggota melaporkan bahwa Chiu Chuan Chiang, Chietat dan beberapa anggota lain dari Ang Sui Kie minta bertemu. Bukie girang dan lalu keluar menyambut. Begitu melihat Bukie, Chiu Chuan Chiang, Chietat, Pong Ho, Teng Jiet, Ho Ain, Gou Liang dan Gou Tin yang menunggu di luar pintu, lantas saja memberi hormat dan membungkuk. Cepat-cepat Bukie membalas hormat. Di depan matanya lantas saja terbayang kejadian pada hari itu, pada waktu Chietat menolong jiwanya. Dengan tangan kiri menuntun Kogoan Chiang dan tangan kanan menuntun Chietat, ia mengajak semua orang memasuk ke dalam. Sesudah meminta maaf, Kogoan Chiang dan kawan-kawannya baru berani duduk di kursi. Ternyata Kogoan Chiang sudah tak menjadi pendeta lagi. Sesudah menerima perintah kau cu, buru-buru kami datang ke sini. Katanya. Di luar dugaan, di tengah jalan kami bertemu dengan kejadian yang luar biasa, sehingga kami terlambat, dan untuk itu, kami memohon maaf. Kejadian apa? Tanya Bukie. Pada bulan 6 kami telah menerima perintah kau cu. Jawabnya. Kami merasa girang lalu berdamai tenang barang antaran yang sebaiknya dibawa kami untuk memberi selamat kepada kau cu. Tapi huaypak daerah miskin dan tak ada barang berharga. Untung juga masih ada banyak waktu dan sesudah berunding, kami mengambil keputusan untuk mencoba peruntungan di Provinsi Soateng sebab khawatir dikenali pembesar negeri, kami menyamar sebagai kusir kereta keledai, dengan aku sendiri sebagai pemimpin rombongan. Hari itu kami tiba di kota Kuyetekau di mana kereta kami disewa oleh beberapa saudagar yang ingin pergi ke Hotek, di Soateng selagi enak berjalan, tiba-tiba kami diumer oleh sejumlah orang yang bersenjata dan kelihatannya garang sekali. Mereka mengusir saudagar dua itu dan kemudian dengan sikap galak mengatakan bahwa kami harus mengangkut lain penumpang. Saudara Hoa In yang beradat berangasan lantas saja mau turun tangan. Untung saja ia keburu dihalangi oleh saudara Cietat yang buru-buru memberi isyarat dengan lirikan mata. Orang dua itu mengirim kami dan sembilan buah kereta kami ke sebuah lembah, di mana sudah menunggu beberapa belas kereta lain. Di atas tanah kelihatan berduduk sejumlah huas hiyo. Huas hiyo? Menegas Bukie. Benar. Jawabnya. Mereka kelihatannya sangat berduka cita, sebagian besar mereka berduduk dengan menundukan kepala. Tapi banyak di antaranya bukan sembarang orang. Ada yang tai yang hiatnya menonjol keluar, ada yang tubuhnya tinggi besar kokoh. Bisik-bisik saudara Cietat mengatakan bahwa pendeta dua itu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Setibanya kami, orang-orang galak itu memerintahkan semua huas hiyo naik ke kereta dan mengiring kami ke jurusan utara, aku merasa pasti, bahwa di dalam hal ini terselip sesuatu yang luar biasa. Diam dua aku memesan supaya semua saudara berwaspada dan harus menjaga supaya penyamaran kita tidak diketahui. Di sepanjang jalan kami memperhatikan gerak-gerik dan bicaranya orang dua yang mengiring kami. Tapi mereka sangat berhati-hati dan di hadapan kami, mereka tak pernah bicara sembarangan. Belakangan, dengan memberankan diri di tengah malam saudara Gowli yang coba memasang kuping di luar jendela kamar mereka. Sesudah menyatroni pukul 4 sampai 5 malam, barulah ia mendapat sedikit keterangan. Ternyata huas hiyo itu adalah pendeta dua berilmu dati siau lim siye di siongsan. Biarpun sudah menduga dari semula, mendengar itu Bukie mengeluarkan seruan kaget. Sesudah berdiam sejenak, Kogo Anci yang melanjutkan penuturannya. Malam itu, sesudah mengintip beberapa lama, saudara Gowli yang mendengar suara seseorang. Hitung dua kojin benar dua lihai, semua jago dari enam partai besar tak ada yang terlolos dari tangannya. Semenjak dahulu, siapakah yang bisa berbuat seperti itu seorang lagi menyambung? Masih ada lain hal yang mengangumkan. Dengan sebatang anak panah, majikan kita berhasil memanah dua ekor tiaw. Dengan siasatnya yang sangat liai, ia sudah menyeret iblis dua mokau ke dalam lubang permusuhan. Kami lantas saja berunding. Kami berpendapat, bahwa karena agama kita juga disebut dua, kami harus menyelidiki hal ini sampai seterang duanya guna dilaporkan kepada kau cu. Benar, kata Buk Yee sambil mengganggu. Keputusan kalian tepat sekali. Kami terus digiring ke jurusan utara. Kata pula Kogo Anciang. Di sepanjang jalan kami berlagak sebagai manusia tolol. Saudara Tong Ho dan saudara Teng Ji Yee berlagak berkelahi lantaran berebut lima tahil perak. Mereka saling memukul membabi buta untuk menunjukkan mereka tidak mengerti ilmu silat. Orang dua galak itu tertawa terbahak dua dan mereka tak memperhatikan kami lagi. Di samping itu kami memperlakukan sangat hormat kepada mereka. Kami selalu memanggil mereka dengan panggilan loya, cuan besar. Saudara Gautin mengusulkan untuk menggunakan obat pulas guna menolong pendeta dua itu. Sesudah berdamai, kami menolak usulnya. Kami berpendapat, bahwa terlebih dahulu kami harus menyelidiki teka-teki ini sampai di dasarnya. Kami pun berpendapat, bahwa orang dua itu sangat berhati dua dan memiliki kepandayan tinggi, sehingga sekali salah bertindak urusan besar bisa menjadi gagal. Maka itu, kami tidak berani turun tangan. Waktu tiba di kota Hokkien Hau, kami bertemu dengan enam buah kereta lain yang juga membawa orang. Orang dua dalam kereta itu adalah orang dua biasa. Selagi makan, salah seorang pendeta menegur orang itu dengan berkata begini Song Tai Hiap, kau pun berada di sini? Bukie terkesiap. Song Tai Hiap? Ia menegas. Bagaimana macamnya? Dia bertubuh jangkung kurus. Jawabnya. Usianya kira dua lima puluh atau enam puluh tahun. Jenggotnya bercabang tiga, paras mukanya tampan dan anggun. Tak salah lagi itulah Song An Kiao. Bukie Girang dan buru dua menanyakan macamnya orang dua lain dalam rombongan itu. Dari keterangan Ko Gon Chiang, ia menarik kesimpulan bahwa Jie Lian Chiu, Tio Song Ki dan Boh Sengkok juga berada di situ. Apakah mereka terluka? Apa di rantai? Tanyanya pula. Tidak. Jawab Ko Gon Chiang. Mereka tak dirantai dan kami pun tak melihat tanda dua luka. Mereka berbicara dan main dua seperti orang yang sehat. Mereka hanya tak punya semangat dan kalau berjalan tindakan mereka agak limbung. Mendengar perkataan pendeta si Yao Lim itu Song Tai Hiap hanya tertawa getir. Ia tidak menjawab. Hwa Sio itu ingin bicara lagi tapi seorang penjaga keburu datang dan dengan kasar memisahkan mereka dalam jarak belasan Li. Kami tak pernah ketemu muka lagi dengan rombongan Song Tai Hiap. Pada tanggal tiga bulan tujuh, rombongan kami tiba di Kota Raja. Ah! Seru kye Kota Raja. Kalau begitu yang turun angan Kaisar Goan sendiri. Habis bagaimana? Pendeta dua si Yao Lim dikirim ke sebuah rumah berhala yang sangat besar di si saja. Katanya kami pun disuruh nginap di bio, kuil, itu. Bia apa? Tanya Buki Yee. Ketika tiba di depan kuil, aku mendogak dan mengawasi papan nama yang terpasang di luar. Jawabnya bio itu adalah Pan Hoat Si Yee. Karena mendongak, aku dicambuk oleh seorang penjaga. Kami segera berdamai, kami menduga, bahwa untuk menutup mulut kami, kami akan dibinasakan. Maka itu, kami mengambil keputusan untuk melarikan diri malam itu juga. Sungguh berbahaya. Kata Buki Yee. Untung juga mereka tidak mengejar, sehingga kalian bisa lari sampai di sini dengan selamat. Ton Hoat tertawa. Kota Oko sudah bertindak terlebih dahulu untuk mencegah pengejaran. Katanya, selagi penjaga dua pergi keluar cepat dua kami menyatroni tempat penjualan keledai dan membekuk tujuh penjual keledai. Sesudah menukar pakaian dengan mereka, kami membunuh ketujuh orang itu ke dalam bio. Kami membacok dua muka mereka supaya tidak dikenali lagi. Kemudian kami membinasakan kusir dua kereta yang lain datang bersama dua kami menyebar uang perak di lantai. Dengan begitu penjaga dua tentu akan menduga, bahwa kedua rombongan kusir kereta saling bunuh sebab saling berebut uang. Ia sama sekali tak merasai kekejaman dari perbuatan itu dan sambil cerita sambil tertawa dua. Bukie terkejut. Ia melirik cietat yang kelihatannya merasa tak tega, sedang paras jie menunjukkan paras jengah. Hanyalah Kogoan Chiang yang bersikap tenang dengan paras muka tak berubah. Dia kejam dan lihai. Kata Bukie dalam hati. Sesudah menenteramkan hati, ia berkata dengan suara tajam. Biar tipu to aku bagus, tapi mulai sekarang kita tidak boleh membunuh manusia yang tidak berdosa. Dengan serentak Cugoan Chiang dan kawan duanya berbangkit dan berkata sambil membungku. Kami akan memperhatikan perintah kau cu. Kau berjasa besar dan sekarang kita sudah tahu di mana adanya rombongan siaulim dan butong. Kata pula Bukie. Sesudah selesai mengatur gerakan untuk merobohkan kerajaan Goan, kita akan segera ke kota raja untuk menolong rombongan kedua partai itu. Sesudah beres urusan yang mengenai kepentingan umum barulah ia menyebutkan hal masak daging kerbau di kelenteng Hangkak Sia pada hari itu. Mengingat kejadian itu, semua orang tertawa terkakak dan menepuk dua tangan. Malam itu, Bukie mengadakan perhimpunan dengan segenap pemimpin Bengkau. Mereka menyalakan api ungun dan memasang hiu. Secara resmi maka telah diambil suatu keputusan, bahwa seluruh Bengkau siap akan bergerak dengan serentak. Pasukan dan segenap anggota Bengkau harus saling tolong menolong dalam menggempur tentara musuh dan merubuhkan kerajaan Goan. Rencana gerakan Bengkau adalah sebagai berikut. Kau Jutiu Bukie bersama Kong Bengkau Suyo Siau dan Ceng Ek Hok Ong Liyait Siau memegang kekuasaan Chong Tan, seluruhnya, dan menjadi Chong Suye, pemimpin ketentaraan yang tertinggi. Fah Biye Engong Intian Ceng bersama seluruh anggota Fah Biye Kie bergerak di daerah Kong Lam. Kau Goan Chiang, Citat, Ton Ho, Teng Jie, Ho Ain, Gau Liang dan Gau Tin, bersama pasukan-pasukan Siang Ye Chun, Kue E, Kau Hian dan Sun Teg Chiu bergerak di Huciu di Hoaipak. Potai Hwa Sioswee Poetek Denakn memimpin Hon Santong, Lau Hok Tong, Tau Chun Tu, Lo Bun So, Seng Bun Ye Oe, Ong Hian Tiong dan Hau Kau Chie bergerak di Eng Chiu Provinsi Holem. Feng Eng Giok dengan memimpin Chie, Siu Wiyie, C. E. Chinong dan Beng Giok Tin bergerak di Yau Chiu, Wan Chiu, Sin Chiu dan lain dua kota di Keng Se. Tia To'an To'o Jin dengan memimpin Po Semong dan Beng Heima bergerak di daerah Siang Chou dan Keng Siang. Chiu Tian dengan memimpin Chie Mali dan Tio Kun yang bergerak di daerah Chiu Shok dan Hwang Pei. Leng Kiam bersama anggota Bengkau wilayah Si Hek harus mencegat bara tentara Mongol yang dikirim ke Tiong Goan dari Si Hek. Go Hek Kie dikuasai Chong Tan yang juga akan mengatur dan mengirim bala bantuan yang perlu dibantu. Itulah rencana pergerakan Bengkau yang menurut taksiran orang telah direncanakan oleh Yusyao. Pengumuman Bukia itu disambut dengan tepuk tangan dan sorak dua yang menggetarkan seluruh haung tiap kok. Sesudah suasana agak merda, Bukia berkata dengan suara nyaring. Menurut perhitungan kalau kita hanya mengandalkan tenaga sendiri tak gampang kita bisa merobohkan kerajaan Goan yang sudah menancapkan kaki selama seratus tahun. Maka itu, kita harus berserikat dengan semua orang gagah di seluruh negeri dan dengan kerjasama yang erat kokoh, semoga kita bisa mencapai tujuan yang besar ini. Di sini waktu hampir separuh tokoh dua rimba persilatan Tiong Goan, telah ditawan dengan kerajaan Goan. Chong Tan akan berusaha sekeras tenaga untuk menolong mereka. Besok saudara dua harus puang ke masing dua tempat untuk mengatur dan mempersiapkan segala sesuatu. Begitu lekas mendapat kesempatan, saudara dua boleh segera bergerak. Chong Tan pun akan lekas berangkat ke kota raja. Hari ini kita boleh makan minum sepuas hati. Di belakang hari entah kapan kita bisa bertemu muka lagi. Kami mengharapkan saudara dua akan saling mencintai kawan seperjuangan dan akan mengutamakan kepentingan umum. Janganlah saudara dua serakah untuk kepentingan pribadi atau saling bunuh dengan kawan sendiri. Terhadap siapapun juga yang menyeleweng Chong Tan tak akan memberi ampun. Pernyataan dan nasihat itu disambut dengan teriakan dua bersemangat oleh para hadirin yang berjanji akan mentaati pesan kau wacu mereka. Sesudah itu diadakan upacara sumpah. Dengan meneteskan darah dan memasang hiu semua orang bersumpah untuk berserikat sehidup semati dan berjuang untuk melaksanakan rencana serta mencapai tujuan mereka. Pada keesokan paginya, semua orang berpamitan pada kau wacu. Meskipun mereka terdiri dari orang dua gagah yang berhati baja, perpisahan itu mengharukan banyak orang karena mereka yakin bahwa di dalam peperangan bakal jatuh banyak korban sehingga belum tentu berapa banyak orang yang bisa ketemu muka lagi. Perlahan dua mereka mulai keluar dari mulut O Tiap Kok, di mana dinyalakan sebuah api ungun yang sangat besar. Entah siapa yang memulai, tiba dua di selat itu berkumandang nyanyian seperti berikut. Membakar ragaku, api nan suci. Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Semua orang lantas saja mengikuti dan suara nyanyian makin keras. Membakar ragaku, api nan suci. Hidup apa senangnya? Mati apa susahnya? Untuk kebaikan, menyingkirkan kejahatan. Guna kegelimangan Bengkau. Kesenangan dan kedukaan. Semua berpulang ke dalam tanah. Kasihan manusia di dalam dunia. Banyak yang menderita. Kasihan manusia di dalam dunia banyak yang menderita. Di antara suara nyanyian itu yang mengalun di seluruh selat, para pemimpin Bengkau yang mengenakan pakaian serba putih meminta diri dari kau wacu mereka. Satu demi satu mereka menghampiri Bukie membungkuk dan lalu berjalan keluar tanpa menengok lagi. Bukie menerima pemberian hormat itu dengan rasa terharu. Mereka itu adalah orang dua gagah sejati. Selama 10 atau 20 tahun demi Nusa dan bangsa, darah mereka akan mengucur di bumi Tiongkok. Mengingat begitu tanpa merasa air matanya di kedua pipinya. Makin lama suara nyanyian makin jauh. Tak lama kemudian, au tiap kok yang selama beberapa hari penuh dengan manusia, pulang ke asal sunyi dan tenang. Yang masih ketinggalan hanya Bukie, Yosiau, Wietitsiau, Kogo Anciang dan kawan duanya. Sesudah menanyakan letak banho atsie dan macamnya penjaga kelenteng itu Bukie berkata kepada Kogo Anciang Kotaoko, dunia sedang menghadapi kekalutan dan kita tidak boleh menyanyiakan setiap kesempatan. Kalian tak usah menemani kami lagi ke Kota Raja. Sekarang saja kita berpisah. Baiklah. Jawabnya. Kami mengharapkan kau jua akan segera berhasil dan kami semua menunggu kabar baik. Sehabis berkata begitu dengan kawan duanya ia meninggalkan au tiap kok. Mari kita pun harus berangkat. Kata Bukie sesudah rombongan Kogo Anciang berlalu. Siau-siau, karena kau membawa dua rantai, sebaiknya kau menunggu di sini saja. Sinona tidak menolak, tapi ia mengantar terus-menerus. Sesudah tiga li, tiga li lagi dan ia tetap tak tega untuk berpisahan. Siau-siau kau sudah mengantar terlalu jauh. Kata Bukie, ada kemungkinan kau kesasar dan tidak bisa kembali ke au tiap kok. Tio kau jua apakah kau akan bertemu dengan Tio Kunio di Kota Raja? Tanya Sinona. Entahlah. Jawabnya. Jika kau bertemu dengan dia, bolehkah ajukan satu permintaan untukku? Bukie heran permintaan apa? Tanyanya. Minta pinjam Ietian Pokiamu untuk memutuskan rantai. Sebegitu lama rantai ini masih belum bisa diputuskan, sebegitu lama aku masih jadi orang perantara. Melihat sikap dan paras muka Sinona Bukie merasa tak tega. Aku khawatir, ia tak sudi meminjamkan pedang itu. Kita bisa minta supaya dia sendiri yang memutuskan rantai ini. Bukie tertah. Siau-siau, kalau maksud. Katanya. Kau hanya ingin mengikut kami. Yo Chosu bagaimana pendapatmu? Apa boleh kita ajak padanya? Yosiau menegerti jalan pikiran Seng Kau Chu. Dengan bertanya begitu, Bukie sebenarnya ingin mengajak Sinona. Maka itu, ia lantas saja menjawab tak halangan jika Kau Chu ingin mengajak dia, di perjalanan ia bisa merawat Kau Chu. Hanya rantai itu sangat menarik perhatian. Begini saja, ia berlagak sakit dan bersembunyi di kereta. Di depan orang banyak, ia tidak boleh sembarangan menonjolkan muka. Siau-siau girang bukan main. Terima kasih Kau Chu, terima kasih Yo Chosu. Katanya. Ia menengok Wee-siau dan menambahkan terima kasih Wee-hotong. Wee-siau tertawa dan berkata perlu apa kau mengaturkan terima kasih kepadaku? Hati dua kau, kalau penyakitku kumat lagi, aku bisa menghisap darahmu. Sambil berkata begitu, ia menyeringai dan memperlihatkan dua baris giginya yang putih. Siau-siau tahu, Wee-tong sedang bergurau, tapi ia merasa seram. Ia mundur beberapa tindak dan berkata Wee-hotong, JGN menakut dua iaku. Demikianlah, dengan menggunakan tiga ekor kuda dan sebuah kereta, bukia berempat menuju ke kota raja. Perjalanan itu dilakukan tanpa menemui halangan dan pada suatu hari, tibalah mereka di Taito, sekarang Peking. Ibu kota dari kerajaan Goan. Sebagai tempat berdiamnya Kaisar, otak itu tentu saja lain daripada yang lain. Wakil dua berbagai negeri dan suku dua bangsa berkumpul di situ. Begitu masuk di pintu kota, bukia berempat langsung menuju ke Sisya, kota sebelah barat, dan mencari sebuah rumah penginapan yang besar. Yosiau membawa lagak sebagai seorang hartawan. Ia minta tiga kamar kelas satu dan memberi persen secara loyal kepada pelayan, yang tentu saja berlaku sangat hormat dalam pelayannya. Sesudah minum, Yosiau memanggil pelayan itu dan mengajaknya beromong dua tentang keadaan di kota raja. Ia mengatakan ia suka sekali meninjau tempat dua yang mempunyai nilai kebudayaan dan sejarah. Di mana kami bisa melihat-lihat kelenteng dua tua yang tersohor? Tanyanya. Sesudah menyebutkan beberapa nama, si pelayan menyebutkan Ban Hoat Siu. Ban Hoat Soye sangat besar. Katanya. Di dalam kelenteng itu terdapat tiga patung Buddha yang sangat besar, yang terbuat daripada tembaga. Di seluruh negeri tidak ada lain patung yang sebesar itu. Sebenarnya kalian mau meninjau bio tersebut, hanya sayang kalian terlambat. Semenjak setengah tahun yang lalu, kelenteng itu digunakan sebagai tempat tinggal para huda, pendeta, dari Sihoan, daerah barat. Sekarang rakyat tidak lagi berani datang ke situ. Biarpun ada Wong Cheng, halangan apa kalau kita melihat dua bio itu? Kata Yosiao. Si pelayan menggeleng duakan kepalanya. Sesudah meneguk ke sana ke sini, ia berbisik tuan baru saja datang ke sini dan tak tahu keadaan yang sebenarnya. Bukan aku banyak mulut, para hutlah Sihoan itu galak luar biasa. Mereka sering memukul dan membunuh orang. Mereka dilindungi Hong Xiang, Kaisar, sehingga tak satu manusia pun yang berani menepuk lalat di kepala harimau. Rakyat biasa tak berani datang lagi di kelenteng itu. Bahwa para pendeta Sihoan sering berlaku sewenang dua terhadap rakyat sudah lama diketahui Yosiao. Ia hanya tak menduga, bahwa pendeta dua itu berani berbuat sesuka hati di kota raja. Mendengar keterangan si pelayan ia tidak berkata suatu apa lagi. Sesudah makan malam, Bukie, Yosiao dan Wiyarit Siho bersemedi untuk mengasuh dan mengumpulkan tenaga. Kira dua tengah malam mereka membuka jendela dan lalu menuju ke arah barat. Ban Hoat Sye berloteng empat dan di belakang kelenteng terdiri sebuah menara yang bertingkat sembilan. Dengan menggunakan ilmu ringan badan, dalam sekejap mereka sudah berada di depan kelenteng. Sesudah memberi isyarat dengan gerakan tangan, mereka mengambil jalan mutar dan pergi ke sebelah kiri. Mereka ingin melompat naik ke atas menara guna menyelidiki keadaan di dalam kelenteng. Di luar dugaan dari jarak kira dua tiga puluh tombak mendadak mereka melihat bayangan dua manusia bergerak dua di menara itu. Ternyata di setiap tingkat terdapat penjagaan dan di bawah menara pun berkumpul kurang lebih dua puluh penjaga. Melihat begitu mereka kaget tercampur girang. Mereka yakin bahwa dengan adanya penjagaan yang keras itu, tokoh dua siauling, butong dan yang lain dua partai pasti dipenjarakan dalam menara itu. Mereka mengirit waktu dan tak usah menyelidiki di tempat lain. Tapi mereka pun mengerti bahwa tak gampang mereka memberi pertolongan. Orang dua seperti Kung Bun, Kung Tai, Sung Man Kiao dan lainnya adalah ahli silat kelas utama tapi mereka tertawan dan tidak berdaya. Ini membuktikan bahwa di pihak musuh terdapat banyak orang pandai yang tidak boleh dibuat gegabah. Sebelum berangkat ke Bang Hut Siye, Bukie bertiga sudah berdamai dan menyetujui untuk bertindak dengan sangat berhati dua. Maka itu, sesudah mengawasi menara tersebut beberapa lama mereka segera bertindak mundur. Tiba dua di tingkat ke enam muncul penerangan yang terang-benerang. Dari sebelah kejauhan Bukie melihat gerakan delapan sampai sembilan orang yang tangannya memegang ngobor. Dari tingkat ke enam, orang dua itu turun ke tingkat kelima, turun lagi ke tingkat keempat, terus turun sampai ke bawah dan akhirnya keluar dari pintu menara dan menuju ke arah kelenteng. Yosiau mengelapkan tangan dan lalu menguntik dengan hati dua. Pekarangan belakang Bang Hut Siye penuh dengan pohon dua besar yang berusia tua. Bukie bertinggal bersembunyi di belakang pohon dua itu dan kalau wangin meniuk barulah mereka berani bergerak maju. Bang Hut Siye penuh dengan orang pandai dan mereka sedikit pun tidak berani berlaku ceroboh. Ilmu ringan badan mereka sudah mencapai tingkat tinggi, tapi mereka masih merasa khawatir, kalau dua diketahui orang. Maka itu, mereka baru berani bergerak berbareng tiupan angin di antara berkerseknya daun dua. Dengan kera begitu, mereka maju kurang lebih 20 tombak. Dengan bantuan sinarobor, mereka melihat beberapa belas lelaki yang mengenakan jubah kuning dan memegang senjata, mengiring seorang kakek yang menggunakan jubah panjang. Satu waktu, kakek itu menengok ke belakang dan Bukie terkesinap karena ia itu bukan lain daripada Tie Kim Sian Seng Hota Ichiong, Chang Bu Bun Jekun Lun Pei. Tak lama kemudian, orang dua itu masuk di pintu belakang Bang Hut Siye. Sesudah menunggu beberapa saat, melihat di sekitar itu tidak ditaruh penjaga. Bukie bertiga turut masuk ke dalam. Ban Hoat Siye terdiri dari sejumlah bangunan besar kecil dan sejumlah besar kamar dua. Untung juga begitu masuk, Bukie bertiga melihat penerangan luar biasa di Toatian, ruangan besar, tempat sembah yang utama. Mereka merasa pasti bahwa Hota Ichiong dibawa ke ruangan ini. Indap dua mereka mendekati. Bukie mengintip di jendela sedang Yu Siao dan Wiyar It Siao menjaga di kiri kanan. Sebagai orang yang berkepandayan tinggi, mereka bernyali besar. Tapi dalam sarang harimau jantung mereka memukul keras. Celah jendela sangat kecil dan Bukie hanya bisa melihat bagian sebelah bawah tubuh Hota Ichiong. Lain dua orang yang berada dalam ruangan itu tidak bisa dilihat olehnya. Sekonyong dua ia mendegar suara Hota Ichiong. Aku sudah ditipu dan jatuh ke dalam tanganmu. Mau bunuh, boleh bunuh. Kamu tak usah mengharap aku sudi menjadi anjingnya kaisarmu. Biarpun kau membujuk tiga tahun atau lima tahun lagi, kau hanya membuang dua tenaga. Bukie manggut duakan kepalanya. Walaupun Hota Ichiong bukan seorang kunkyou, tapi dalam menghadapi urusan penting, ternyata ia bisa mempertahankan keanggunannya sebagai seorang ciangbun. Pikirnya, kalau kau mau terus keras kepala, ciujin pun takkan memaksa. Kata seorang dengan suara dingin. Apakah sudah tahu peraturan di sini? Meskipun kau memutuskan sepuluh jari tanganku, aku tetap takkan menakluk. Kata Hota Ichiong. Baiklah. Kata orang itu sekali lagi aku ingin memberitahukan peraturan kami. Apabila kau bisa memenangkan ketiga orang ini, kami akan selekas mungkin akan melepaskan kamu. Kalau kau kalah, kami akan memutuskan jari tanganmu dan kemudian mengurung kau lagi selama satu bulan. Sesudah itu, kami akan menanyakan pula, kalau kau sudah berubah pikiran dan suka menakluk pada Hang Siang. Dua jari tanganku sudah putus. Kata Hota Ichiong putus sebelah lagi tak menjadi soal. Ambil pedang. Orang itu tertawa dingin. Kalau semua jari tanganmu sudah putus, biarpun kau mau menakluk, kami takkan menerima. Perlu apa menerima orang yang sudah tak berguna lagi? Serahkan pedang padanya. Mokok pas, kau majulah terlebih dahulu. Baik. Jawab seorang yang suaranya kasar. Dengan menggunakan sinkang, Bukie meniup celah jendela yang lantas terbuka lebar. Ia melihat Hota Ichiong yang memegang pedang kayu yang ujungnya dibungkus kain. Yang berdiri di depannya adalah seorang tinggi besar yang memegang sepasang golok naja. Tapi Hota Ichiong sedikit pun tak merasa keder dan sambil mengibaskan pedang kayu, ia membentak hayolah. Seria ia berkata begitu, ia membacok salah satu pukulan lihai dari Kunlun Kiam Hoat. Mokok pas berkelit dan balas menyerang. Jika bertubuh besar, gerakannya cukup gesit dan setiap serangannya ditujukan kepada badan Hota Ichiong yang berbahaya. Sesudah memperhatikan beberapa jurus, Bukie berkata di dalam hati mengapa tindakan Ho Sian Seng kosong dan nafasnya tersengal dua? Ia kelihatan sudah tak punya tenaga dalam. Semenjak memiliki Kiyu Yang Sin Keng dan Kian Kun Tai Lo Ie Sim Hoat, Bukie dapat memahami berbagai ilmu silat yang terdapat dalam dunia persilatan. Selama beberapa bulan yang paling belakang, ia telah menerima banyak petunjuk dari Tio Sam Hong, sehingga kepandainya tambah tinggi. Kini, makin lama ia menonton pertandingan antara Hota Ichiong dan pendekta Si Hoan itu, makin ia merasa bahwa di balik pertempuran itu terselip suatu latar belakang. Kiam Hoat Hota Ichiong tetap lihayakan tetapi ia tidak memiliki lagi lewekang dan tenaganya bersamaan dengan tenaga orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat.